Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemirsa usaha batik milik Kasiana di Kelurahan Dandangan Kota Kediri tak berhenti produksi. Namun penerapan protokol kesehatan benar-benar diperhatikan dalam setiap proses pembuatan kain batik ini demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Usaha batik milik Kasiana di Kelurahan Dandangan Kota Kediri tak berhenti produksi. Namun penerapan protokol kesehatan benar-benar diperhatikan dalam setiap proses pembuatan kain batik ini demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Masker dan pengaturan jarak setiap karyawan benar-benar menjadi sebuah keharusan. Bahkan, ia memperbolehkan para pekerjaannya untuk membuat batik di rumah masing-masing. Hal itu sengaja dilakukan untuk meminimalisir kontak fisik. Sebelumnya kita juga cuma menjaga jarak. Tidak seperti yang dulu-dulu kalau bekerja nyanting itu selalu berdempetan. Tapi sekarang karena pengurangan tenaga kerjanya banyak yang dilakukan di rumah, jadi di sini tinggal beberapa tetap menjaga jarak. Kalau kerja juga tetap pakai masker sebelum kerja. Dan sebelum kerja itu olahraga dulu biasanya senam-senam kecil. Setelah itu cuci tangan sebelum bekerja. Nanti walaupun selesai kerja tetap cuci tangan. Sementara itu, kebiasaan baru juga dirasakan Kasiana selama pandemi COVID-19 ini. Sebagai seorang istri dan ibu, ia harus beradaptasi dengan cepat menghadapi situasi baru. Kesehatan dan kebersihan menjadi kunci utama bagi Kasiana untuk melindungi keluarganya dari paparan virus corona. Setiap hari, ibu lima anak ini memastikan seluruh anggota keluarganya mendapatkan asupan gizi yang lengkap. Tidak hanya itu, pemahaman tentang penerapan protokol kesehatan tak lupa ia berikan kepada anak dan cucunya. Cuci tangan dan penggunaan cairan pembersih tangan menjadi hal wajib untuk dilakukan sebelum atau sesudah makan. Ia juga meminta seluruh anggota keluarganya mengenakan masker saat di luar rumah. Dari Kediri, Yanwardeddy KSTV